Keputusan keliru bisa dicegah karena ada lingkungan yang sehat. Kita ini kalau gak punya tempat pikiran yang sempit, tapi kalau kita punya keluarga pikiran kita luas. Yang keempat, hal yang mempengaruhi untuk kita menjatuhkan pilihan, itu siapa yang ada di sampingmu? Siapa yang ada di sekelilingmu akan mempengaruhi kita? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya orang di sebelah anda punya daya pengaruh yang kuat untuk memindahkan apa saja. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan itu artinya karakter, akhlak, tabiat, kebiasaan. Kebiasaan kita rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak kebiasaan anda. Justru problem seringkali membentuk kebiasaanmu. Yang sombong jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang kasar jadi lemah lambut. Problem membentuk kebiasaan kita. Tapi justru yang merusak kebiasaan kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan dari mana saya tahu, apakah teman saya ini, orang di sebelah saya, orang di sekeliling saya, negatif atau positif, gampang dengan melihat. Apakah kebiasaan buruk anda makin bertambah? Atau kebiasaan buruk anda makin buruk? Kalau hari ini anda makin ngomong kotor. Kalau hari ini anda makin malas. Kalau hari ini anda gak bisa achieve the target terus. Kalau hari ini anda makin kasar. Kalau hari ini anda makin boros. Kalau hari ini anda gak lagi sayang sama keluarga, gak punya waktu lagi sama tua. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya kalau hari ini perkataanmu berkualitas. Kalau hari ini kau makin suka saving money, pintar mengatur keuangan. Kalau hari ini kau mencapai target-targetmu. Kalau hari ini kau berjalanan kesucian. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman yang positif. Itu sebabnya tolong dianalisa. Dari mulai pandemik masuk di Indonesia. Maret 2020 sampai sekarang. Januari 2023. Apakah kasihmu makin bertama-tama atau makin berkurang-kurang? Kesabaranmu makin bertama-tama atau berkurang-kurang? Penguasaan dirimu makin bertama-tama atau berkurang-kurang? Kalau anda tahu ternyata keadaanmu lebih buruk daripada sebelum pandemik. Saya mau katakan berani tega. Menigalkan teman-temanmu yang salah. Dan rendah hati untuk berada di komunitas yang sehat. Karena lingkunganmu sangat mempengaruhi untuk kau menjatuhkan pilihan. Kenapa di gereja ini selalu diingatkan untuk ikut komsel? Supaya anda punya keluarga rohani. Yang ingetin. Yang nasehatin. Yang jaga. Yang doain. Yang kasih terus input-input yang benar. Bapak, ibu, saudara. Dari mulai pandemik sampai hari ini. Mungkin ada 30 keluarga. Yang mau mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi karena mereka sempat konsultasi sama ketua komsel. Karena mereka sempat konsultasi dengan konsuler kami. Karena mereka sempat konsultasi sama kami. Akhirnya 30 orang ini gak jadi bercerai. Wow, keputusan keliru bisa dicegah. Karena ada lingkungan yang sehat. Kita ini kalau gak punya tempat pikiran yang sempit. Tapi kalau kita punya keluarga pikiran kita luas. Saya rindu setiap saudara. Untuk intropeksi. Apakah selama pandemik ini. Sampai selesai pandemik ini. Kau makin berkualitas. Atau semakin tidak berkualitas. Kau semakin sehat. Atau semakin sehat. Saudara, saya tahu jujur. Kenapa saya tambah gemuk seperti ini. Setiap pandemik naik 8 kilo. Karena saya follow teman-teman yang suka upload bakmi dimana-mana. Martabak dimana-mana. Suka upload gado-gado ketobrak. Kuliner yang terkini. Saya follow subscribe YouTube-YouTube. Yang suka kuliner dimana-mana. Tara-gara saya suka lihat pop-up. Dengan teman-teman yang posting seperti itu. Akibatnya begitu malam hari. Saya lihat martabak. Jadi saya minta istri saya untuk pesankan martabak. Mulai hari itu. Saya ngomong sama teman saya. Eh, kalau kamu mau posting makanan. Jangan di malam hari. Please. Saya terganggu. Tergoda. Kalau kamu masih posting. Saya nanti unfollow kamu. Akibatnya teman-teman. Mulai posting yang sehat di malam hari. Ayat firman Tuhan. Boleh posting dengan keluarganya. Happy-happy. Gerahan dengan tangan. Wow. Penting disini. Untuk kita bisa bijak memilih persahabat. Impact Community Indonesia. Mengadakan empat kali ibadah on-site. Setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. 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 Pukul 11 waktu Indonesia Barat.